Intro Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Lorbolang Dan kali ini gue bakal kasih tau tips cara buat clan atau join clan Oke kita langsung saja ya ke clan nya Untuk buat clan kita butuh 10.000 gold ya Di awal-awal info emang pertama itu bikinnya 5.000 gold ya Tapi pas diperbarui, pas dirilis di alpha itu jadi 10.000 gold Dan disini ada nama clan dan juga tag clan Nama clan dan juga tag clan ini beda ya teman-teman Nama clan akan terdaftar di daftar clan ya teman-teman Seperti yang panjang ini Sedangkan tag clan terdapat pada tulisan di logo Dan disini logo ada 4 Kalian bisa memilih Dan juga nama tag clan kalian bisa ganti-ganti warna Untuk nama clan kalian bisa isi 3-18 huruf Untuk tag clan kalian bisa isi 2-6 huruf Untuk bandera kalian bisa memilih juga Dan tag clan itu akan ada di fitur chat seperti ini ya Di dalam gurung itu tuh Itu tag line itu Untuk level kalian bisa naikin atau turunin Minimal itu level 9 ya teman-teman Atau kalian pengen rekrut yang level 15 ke atas Kalian bisa setting juga Untuk bersetujuan kalian bisa pilih buka Minta persetujuan atau tutup Tapi kebanyakan orang minta persetujuan ya Karena kalau kita pilih buka itu Banyak yang keluar masuk juga Dan untuk Kalian yang Misalkan udah membernya pengen segini aja Kalian bisa ganti tutup aja Nanti bisa disetting lagi Setelah kalian buat clan itu Nanti bisa disetting lagi Tapi Pakai god lagi kalau gak salah Untuk deskripsi dan pengumuman clan itu Kalian bisa isi sesuai dengan apa yang kalian butuhkan Contoh kayak Pengaturan clan gitu Seperti itulah Setelah itu kalian tinggal buat clan saja Jangan lupa kalian pilih logo dulu ya Sebelum klik buat itu Dan untuk Kalian yang mau join clan itu Kalian ada Pilih saja daftar clan ini ya Terus ada di pojok Bawah kanan itu ada permintaan Kalian tinggal klik aja disitu Nanti kalian tinggal tunggu Kapan di ACC oleh leader Leader clan nya Dan disini ada peringkat clan Peringkat clan Dinilai dari Aktivasi musim ya Aktivasi musim itu seperti Bulan ini lah Kalian aktif itu berapa kali Aktivasi musim itu Keaktifan kalian dalam bermain game ya Satu hari kalian bermain online Atau offline itu akan dihitung ya Dan ini contoh Dalam clan nya ya Disini ada Minggu Musim Dan minggu itu Aktivasi kalian Perhari ya Perhari Minggu itu Dan musim itu kalian Aktivasi perbulan Aktif dalam perbulannya Dan disini ada peran anggota Seperti clan leader Anggota Dan juga share sun Dan ada status juga Jadi kalian bisa tahu Siapa yang lagi aktif Atau siapa yang Lagi off Dan perlu kalian ingat Untuk Menyetting Clan lagi Misalkan kalian logonya Pengganti Atau namanya pengganti Itu akan Menggunakan God lagi ya teman-teman Oke Sekian saja video dari saya Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa di next video 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 Sampai jumpa di next video